Anak cowok ini mau pergi camping pas ibunya lagi sakit parah Dia udah mau berangkat nih dan besnya tuh udah nungguin Tapi tiba-tiba ibunya gak ngebolehin dia pergi Dan ibunya bilang pokoknya anaknya ini gak boleh berangkat Akhirnya bes itu pergi dan anak ini jadi kesel banget Dia langsung mau nyamperin ke kamar ibunya mau marah-marah Tapi ternyata ibunya yang sakit parah itu dari tadi udah meninggal guys Jadi yang tadi itu arwah ibunya Dan besoknya ada berita kalo bes yang harusnya dia naikin itu ternyata kecelakaan Anak ini jadi selamat karena arwah ibunya ngelindungin dia Keluarga ini lagi makan malem nih di meja Si anak udah keliatan seneng banget pengen cepet-cepet makan Tapi orang tuanya malah nyuruh dia ngasih makan peliharaan mereka dulu Akhirnya anak ini nganterin makanan untuk peliharaan mereka nih yang ada di ruang bawah tanah Disitu ada anjing ini nih Dan anjingnya diajakin keluar dari ruangan itu Ternyata guys makanan itu bukan untuk anjing tadi Tapi untuk si nenek ini Tahun demi tahun berlalu si anak tadi udah tumbuh dewasa Dan dia belajar dari orang tuanya dulu nih Ayah ibunya yang udah tua dan gak berguna Dia masukin di kandang Persis kayak yang dilakuin orang tuanya ke neneknya dulu Ada seorang pria ganteng yang pacaran sama seorang wanita yang kurang cantik Suatu hari mereka lagi ngedate di taman sambil baca koran Disitu ada iklan operasi plastik Katanya siapapun bisa jadi cantik dalam waktu satu jam aja Mereka langsung tertarik nih Dan akhirnya dua orang ini dateng ke tempat operasi plastik itu Disitu dokternya bilang setelah operasi dia bakal jadi cantik kayak di foto ini Mereka langsung masuk ke ruang operasi Dan pria itu nungguin di luar Dan bener nih dalam satu jam aja Wanita itu keluar-keluar udah berubah jadi cantik Langsung dibawa pulang dan dokternya dibayar mahal Pria itu gak sadar sama apa yang terjadi Sebenernya pacarnya bukan di operasi guys Tapi disingkirin dan dituker sama wanita cantik yang baru Ada dua anak cewek yang lagi berantem di sekolah Karena kesel cewek yang satu ngedorong cewek yang pake topi ini Cewek itu sampe jatuh dari tangga Dan dia keliatan kesakitan karena kakinya terluka Cewek yang ngedorong juga kaget Dia gak nyangka kejadiannya bakal jadi kayak gitu Dan disitu juga ada banyak temennya yang liat Setelahnya cewek yang jatuh tadi ngeupload foto nih Ngasih tau kalo kakinya tuh sampe diperban Temen-temennya jadi pada kesel nih sama cewek yang ngedorong tadi Semua orang jadi ngomongin dan benci sama dia Karena tertekan dan gak kuat Cewek ini akhirnya mutusin mau mengakhiri hidupnya Terus cewek yang satunya dapet kabar nih Kalo musuhnya itu udah meninggal kan Dia loncat-loncat kesenengan Jadi ternyata kakinya gak kenapa-napah Tapi guys sebenernya Cewek yang tadi juga cuma pura-pura meninggal Dia masih hidup dan ngebawa temen-temennya tadi Buat ngebuktiin kalo cewek yang ini cuma bohong Ibu dan anak ini tiap hari selalu berantem Si bapaknya sampe pusing Kapanpun mereka selalu berantem Lagi makan aja berantem Sampai bapaknya ini udah kesel banget Dia gak sanggup lagi Dan akhirnya anak mereka ditarik keluar rumah Sampai malem si bapak dan anaknya belum pulang juga Nah bapaknya balik nih tapi cuma sendirian Udah gitu dia bilang anak mereka udah gak ada Udah dia kubur di halaman Si ibu langsung panik banget Dia lari dan mau ngegali kuburan anaknya ini Tapi guys ternyata anaknya tuh masih hidup Dan keliatan panik juga Karena bapaknya bilang hal yang sama ke anak ini Dia bilang ibunya yang dikubur Baru deh mereka sadar kalo saling menyayangi Dan gak sanggup kehilangan satu sama lain Ibu dan anak ini lagi naik taksi Anaknya sayang banget sama ibunya yang cantik Tapi tiba-tiba taksi yang mereka naikin ini kecelakaan Si anak terbangun di rumah sakit dan nyariin ibunya kan Tapi justru yang muncul malah sosok mengerikan ini Yang aku ngaku-ngaku sebagai ibunya Anaknya kabur Dia gak mau punya ibu yang penampilannya kayak gitu Setiap hari ibu ini selalu nyayangin anaknya Masakin makanan kesukaannya Ngasih hadiah ulang tahun Tapi si anak tetep takut Sampai suatu hari dia nemuin ibunya udah gak bernyawa Dan dia juga nemuin berita di koran Ternyata si ibu rela terkena luka bakar parah Karena ngelindungin anaknya dari api pas kecelakaan waktu itu Ada dua orang sahabat yang kemana-mana selalu bersama Tiap pergi mereka suka selfie bareng kayak gini Dan akhir-akhir ini mereka lagi suka pergi makan-makan Si cewe rambut hitam makannya dikit banget Tapi dia selalu nyuruh si cewe pirang buat makan yang banyak Dia tawarin makanan terus Sering dibawain coklat Sampai berat badan si pirang jadi nambah banyak Ternyata itu tujuannya dari awal guys Bikin sahabatnya jadi gemuk Soalnya dia pengen keliatan lebih cantik pas foto bareng Dua anak ini selalu bersaing untuk jadi juara lomba Kali ini si anak cewek nih yang menang juara satu Anak cowok ini jadi kesel banget Karena sebenernya di rumah dia dimarahin abis-abisan sama ibunya Karena gak jadi juara satu Ibunya nih bener-bener tega dan kasar sama dia Sampai akhirnya dia capek Dan mikir harus nyikirin si anak cewek Supaya dia bisa jadi juara satu Tapi pas mau dia culik Baju cewek itu gak sengaja ketarik Dan jadi keliatan kalo tubuhnya tuh ternyata dipenuhi luka Ternyata mereka senasib Ibunya sama-sama jahat Dan sama-sama maksa mereka untuk jadi juara Setelahnya mereka berdua justru jadi deket Bahkan sampai menikah Mereka udah bahagia Sementara dua ibunya udah tua dan gak berdaya Dan udah gak bisa nyakitin mereka lagi Anak cowok ini lagi ngegambar-gambar sama ibunya Pas anaknya ngasih liat hasil gambarnya Ini si ibunya shock banget Dia ngegambar pesawat yang kecelakaan Ibunya langsung kesel dan nyuruh anak itu masuk ke kamar Si ibunya minta anak itu untuk tidur aja Setelah anaknya masuk kamar Ibu ini ngeliat berita di TV dan kaget Karena beneran ada nih kecelakaan pesawat Persis kayak gambar anaknya Si ibu langsung sadar sama apa yang terjadi Dia langsung nangis ngeliat anak dan suaminya di kamar Karena sebenernya guys sesuai nih kayak gambar anaknya Ibu itu tuh ternyata jadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tadi Dan ini nih arwah si ibu yang pengen ngeliat keluarganya untuk terakhir kalinya Ada dua orang cowok yang suka pergi minum-minum Suatu hari ada cewek cantik yang kesandung dan nabrak salah satu dari mereka Terus cowok ini digoda dan diajakin ke rumahnya cewek itu Cowok yang satunya iri nih Setelahnya cowok yang ini kesenangan kan Tapi dia gak tau nih kalo sebenernya cewek itu tuh punya kemampuan mengubah wajah Dan wajahnya udah berubah nih jadi cewek cantik yang lain Setelahnya cewek itu nabrakin diri ke cowok yang satunya Dan dibawa pulang lagi Padahal sebenernya guys itu bukan wanita cantik Tapi nenek-nenek yang punya kemampuan mengubah wajah Dan emang dari awal si nenek udah ngincer dua cowok ini Cewek ini lagi jalan-jalan di hutan Dan dia nemuin sebuah pohon ajaib Disitu tertulis kalo pohon ini bisa ngabulin keinginan Akhirnya dia coba nih Dia minta perhiasan yang mewah dan banyak Terkabul dong cewek ini langsung seneng banget Setelahnya dia minta uang nih Dan lagi-lagi terkabul Lubang misterius di pohon itu ngeluarin uang yang sangat banyak Abis itu cewek ini minta seorang cowok yang ganteng Beneran terkabul dong ini Tapi guys dia masih belum puas Dia jadi penasaran sebenernya di balik lubang itu ada apa sih Dan dia masukin dirinya Ternyata dia keluar di toilet yang bisa ngabulin permintaan juga Jadi cowok ini minta seorang cewek Akhirnya dibawa deh nih dia Di suatu malam ada seorang cowok yang nendarain mobil pas abis minum-minum Dia gak fokus nyetirnya dan gak sengaja nabrak seorang cewek Sesampainya di rumah dia nyeritain semuanya ke ibunya Si ibu sedih banget Apalagi anaknya ini masih muda kan Dia gak mau masa depan anaknya hancur Anaknya juga takut banget Dia gak mau dipenjara Tiba-tiba udah ada yang ngetok-netok pintu Itu polisi Jadi mereka udah tau nih kalo mobil biru ini yang nabrak Untuk ngelindungin anaknya Si ibu ngakunya dia yang naik mobil itu sampe nabrak Akhirnya dia yang dibawa polisi Walau gak jadi ditangkep Cowok ini tetep gak tenang guys Dia malah jadi sedih banget karena ibunya yang berkorban Setelah mikir panjang Cowok ini akhirnya mutusin buat jujur aja Dia gak mau ngorbanin ibunya Akhirnya dia bertanggung jawab nih sama kesalahannya Dan berani ngejalanin hukumannya sendiri Ada satu cowok yang lagi mendaki gunung sendirian Tiba-tiba dia ngedenger ada suara orang yang minta tolong Dia samperin tuh Ternyata ada seorang cewek yang kakinya keseleo Akhirnya dia tolongin Dan dia seneng juga nih Jadi bisa kenalan sama cewek cantik Setelahnya karena cewek itu gak bisa jalan Dia gendong kan Dan di tengah perjalanan Dia ngeliat ada papan pengumuman Cowok ini kaget banget Pas ngeliat ada pengumuman orang hilang Karena itu fotonya cewek ini Dan dia udah lama menghilang Jadi yang dia gendong ini bukan manusia Waktu berlalu Dan sedihnya cowok itu juga ternyata Ikut menghilang nih guys Dia jadi korban Amen